Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan memberikan satu ulasan mengenai sebuah novel yang berjudul Things Fall Apart yang ditulis oleh Cima ACD Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa ya subscribe channel ini Dan ikuti terus, saya akan memberikan ulasan novel-novel yang berguna bagi Anda yang ingin melakukan penelitian untuk sastra Inggris, penelitian skripsi di sastra Inggris Kita mulai dari novel ini Things Fall Apart merupakan novel pertama dari penulis negiria yang bernama Cima ACD Novel ini diterbitkan pertama kali tahun 1968 Novel ini menggambarkan kehidupan sebelum kolonial datang di Nigeria Jadi persisnya di southern eastern part of Nigeria Dan sebelum orang-orang Eropa, penjaja Eropa datang di akhir abad 19 Di tempat itu Novel ini ditulis dalam bahasa Inggris Sehingga menarik karena ada banyak term atau istilah yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan muatan-muatan lokal Nah, buku ini banyak digunakan di Afrika, di sekolah-sekolah Dan juga banyak dipelajari, di riset oleh orang-orang yang meneliti tentang sastra Ternama Post-Colonial Studies Nah, novel ini pertama kali diterbitkan di UK tahun 1962 Novel ini bercerita tentang tokoh utamanya yang bernama Okonkwo Seorang laki-laki yang berasal dari suku Igbo Dan di sini, di novel ini dijelaskan bagaimana perkelihatan seorang laki-laki Igbo Dalam menghadapi datangnya orang pelik putih, pelik jajah Yang datang ke Nigeria Dan juga bagaimana perkelihatan yang muncul dengan Terkait dengan adat kebiasa Mereka dan juga penggambangnya Nah, ada tiga bagian dalam novel ini Yang menceritakan tentang family-nya Tentang personal history Dan ada setiap setelah musyarakat itu Jadi, novel ini sangat menarik untuk di-reset Karena ada banyak aspek yang bisa di-reset Saya akan menunjukkan beberapa hal yang berkait dengan Reset-riset yang sudah ada Yang menggunakan muka ini sebagai objek of study Nah, dari riset-riset ini Anda bisa mendapatkan satu insight Mendapatkan satu tembaran Bagaimana melakukan riset yang terkait dengan novel ini Jadi, kalau ada beberapa riset di sini Jadi, beberapa riset yang meneliti tentang Chinua ACB Things Fold Apart Bisa dilihat di sini Saya sudah pernah meneliti juga Dengan topik obomeno In Archivist novel Things Fold Apart Jadi, saya melihat bagaimana Para perempuan Dalam masyarakat yang sangat patriarkal Bagaimana pergulatan mereka Dan bagaimana nasib mereka Dalam adat istiadat yang sangat patriarkis Dan ketika menghadapi perjajah data Yang kedua Anda bisa melihat juga Penisian dari Sadeqi Role of colonial subjects In making themselves interior In Chinua ACB Things Fold Apart Ini masih sama Terkait dengan post-colonialism Kalau yang pertama tadi Saya tadi melihat dari Kemenisnya Jadi, bagaimana perempuannya Aspek perempuan ini Tapi, mungkin penelitian yang lain Bisa melihat dari Bermakai aspek yang lain Yang terkait dengan Colonialism Misalnya, Anda bisa juga melihat Tulisan Okunoye Oyemi Tahun 2010 Yang menulis berjudul Half a century of reading In Chinua ACB Things Fold Apart Jadi, tulisan atau novel Chinua ACB Ini banyak diliti orang Yang dirayakan Terkait dengan Tulisan dari Peter Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Nah ini menarik karena dia melihat Bagaimana maskulinitas Dalam digambarkan Dalam novel ini Terutama tokoh-tokoh Walaupun ada juga tokoh-tokoh yang lain Yang berbeda Model maskulinitasnya Itu bisa dibaliti Kemudian Thomas J. Lynn Dari Pennsylvania State University Menulis Cinwa Acebe and the Politics of Narration And Visioning Language of African Stories in the Middle East Nah dia lebih melihat Bagaimana Narasi Politik berceritanya Politik narasi yang dituangkan oleh Cinwa Acebe di dalam novel ini Ada juga dari segi Pedagogic Content of Orality In Cinwa Acebe's Things Fall Apart Novel ini banyak membahas tentang Budaya Lisan Tradisi Lisan Dalam masyarakat ikut Jadi Penelitian Pedagogic Content of Orality Ini juga Ngarik ya Karena dia membahas Dari segi Penujukan Dilihat Melalui Budaya Lisan Kemudian Kemudian ada lagi Kenneth Usongo Tahun 2021 Juga Dia membahas Character and the Supernatural In Shakespeare and Acebe Jadi dia membandingkan Antara Shakespeare's Works And Acebe's Works Dan dia melihat Dan dia membahas Dan dia membahas Dan dia membahas Dan dia membahas Kemudian ada lagi Tulisan dari Fatma Zahra L. Arbawi Postcolonial Reality In Cinwa Acebe's Move While Things Fall Apart Itu terbit tahun 2018 Fatma Zahra Kemudian ada lagi Tulisan dari U.B. Law Eurocentrism and Artistic Creation In Cinwa Acebe's Move Yang muncul di Journal African Research Reviews Tahun 2010 Jadi Dari berbagai macam Penelitian Dan tulisan artikel ini Yang sudah Saya bacaan tadi Anda bisa melihat Bahwa Cinwa Acebe ini Banyak dilihat Dari aspek Postcolonialism Postcolonial Literary Criticism Nah dari situ Anda bisa melihat Bahwa Banyak aspek Dari Postcolonial Literary Criticism Yang bisa dipakai Untuk meneliti Novel ini Karena novel ini Sangat pentau Melihat bagaimana Datangnya Kolonialism Di masyarakat Afrika Dan satu hal lagi Yang penting Bahwa Novel ini Ditulis Dalam bahasa Inggris Sejak awal Jadi Not A Translated The Works So that's interesting Anda bisa meneliti Dari beberapa aspek Yang belum Diteritui Orang Nah Kalau Anda ingin Melihat di lebih jauh Tentang Model ini Saya punya Referensi-referensinya Dan saya punya Novelnya You can contact me Jangan lupa Subscribe ya Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!